Yang pemirsa Kementerian Agama atau Kemenang Tanjung Jabung Parat menyebut pada tahun ini terdapat 397 calon jemaah haji. Setidaknya dari 397 calon jemaah haji tersebut, rata-rata telah melunasi setoran haji. Dan nantinya Kabupaten Tanjung Parat termasuk dalam dua kloter, yakni kloter 25 dan kloter 27. Pada musim haji tahun ini di Kabupaten Tanjung Parat ada sebanyak 397 calon jemaah haji yang akan diberangkatkan menuju Tanah Suci Mekah. Tentunya berbagai proses dan tahapan telah dilakukan, sehingga 397 calon jemaah haji tersebut diberangkatkan pada tahun ini. Salah satunya telah melunaskan setoran ibadah haji. Dalam kesempatan ini, Kasih Pendidikan Agama Islam Kemenang Tanjung Barat Muhammad Iqbal menjelaskan, sejauh ini berbagai tahapan proses bagi calon jemaah haji telah rampung, baik dari segi pelunasan setoran haji maupun berkas administrasi lainnya. Ia juga mengatakan bahwa dalam waktu dekat akan dilakukan proses manasik haji bagi calon jemaah haji. Selain itu terdapat beberapa calon jemaah haji yang belum melakukan vaksin, baik vaksin minitis maupun vaksin COVID. Dan ini wajib dilakukan karena merupakan salah satu syarat administrasi keberangkatan haji. Berdasarkan hasil rapat kemarin, jumlah jemaah tanjap barat ini 399. Dengan rincian, 397 itu jemaah, kemudian ditambah satu dari KBIU, satu dari PHD. Dari 399 ini terbagi lagi, Tanja Barat ini terbagi kepada dua kloter, termasuk ke dalam kloter 25 dan kloter 27. Nah, kloter 25 itu berjumlah 97, kloter 27 itu jumlahnya 300. Lebih lanjut, Iqbal menambahkan, di Tanja Barat sendiri, daftar tunggu haji apabila baru mendaftar, maupun dalam dua tahun terakhir, yakni 30 tahun. Surya Kurniawan, Jik TV, Belaporka. Terima kasih telah menonton!